Pocinta sepak bola tanah air tentunya masih ingat dengan gol spektakuler ini. Untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil merengkuh gelar juara piala AFFU-16. Tak salah kiranya jika seorang Supriyadi menjadi salah satu aktor kunci kesuksesan Garuda Muda. Kelincahan serta kecepatannya menyisir sisi kiri lapangan mengundang Deca kagum. Awal mula mengenal sepak bola, terjadi kala dirinya ikut sang ibu berjualan es di lapangan sepak bola rungkut Surabaya. Lalu kemudian ia bergabung bersama sekolah sepak bola rungkut. Memperdalam ilmu di sekolah khusus olahragawan Ragunan, Supri, begitu ia biasa dipanggil. Kemudian dipercaya untuk masuk ke dalam skuad timnas pelajar U15 bentukan Kemenpora yang berlaga pada ajang Gotiakab 2017 di Cina. Penampilan apik bersama timnas pelajar akhirnya membuat Fakri Hussaini kepincut. Alhasil, Supri dipercaya untuk berlaga di ajang kualifikasi piala AFCU-16 2018. Sekaligus, membawa skuad Garuda lolos keputaran final piala AFCU-16. Turnamen bertajuk Genesis Cup yang berlangsung di Jepang kemudian berhasil ia taklukan. Pulang dari Jepang pasukan Garuda untuk pertama kalinya meraih gelar piala AFCU-16. Prestasi apik akhirnya tercium wali kota Surabaya, Tririsma hari ini. Tak tanggung-tanggung, wanita nomor satu di Surabaya ini berencana mengirim Supriyadi belajar ilmu sepak bola di Liverpool, Inggris. Tak hanya itu, Persebaya mulai utarakan niatnya untuk merekrut Supriyadi. Karir putra dari pasangan Denan dan Kalsum semakin bersinar. Walau sejatinya, terdapat fakta pelik di baliknya. Katanya ibunya, udah beri, kamu beli yang sepatu ini aja yang Rp40.000 ini atau Rp30.000. Terlahir dari keluarga sederhana, membuat Supriyadi tak dapat memaksakan kehendak. Keinginan untuk memiliki sepatu layaknya kawan sepermainan harus ia kubur dalam-dalam. Yang penting bukan sepatunya, tapi yang penting itu permainannya itu. Kalau kamu permainanmu baik, itu gak ada masalah biarpun sepatumu harganya murah. Sepatu ini lantas menjadi bukti bagaimana seorang bocah bernama Supriyadi menolak menyerah dengan keadaan yang ada. Tekad kuat yang dimiliki mampu membawanya terbang tinggi untuk kemudian membuktikan dengan sebuah prestasi. Terima kasih telah menonton!